Hai guys, di video kali ini aku akan memberikan pengalamanku seputar perawatan kulit yang menjadikan kulitku itu bersih, kenyal, dan juga glowing. Sebenarnya ada beberapa kesalahan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari tanpa disadari sehingga membuat kulit itu menjadi kusam dan juga bermasalah. Ikuti terus videonya, jangan di skip ya sehingga kalian bisa mendapatkan informasi terpenting seputar perawatan kulit. Bersama saya, Chrisia Chriswara So guys, inilah kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari sehingga membuat kulit kita itu semakin kusam, tidak sehat, dan juga tidak glowing. Di antaranya yang pertama adalah kurangnya asupan mineral yang masuk ke dalam tubuh sehingga membuat kulit itu dehidrasi. Taukah kalian, solusi terbaik untuk menjaga kulit tetap kenyal adalah cukup minum air putih agar kulit tidak dehidrasi. Karena elastisitas kulit kita itu tergantung pada keseimbangan air yang cukup agar kulit wajah tidak kering dan kusam. Waktu terpenting minum air putih adalah saat bangun tidur karena bisa membantu menghilangkan racun dalam tubuh. Kesalahan yang kedua adalah kita tidak terbiasa untuk mencuci wajah sebelum tidur. Taukah guys, kebiasaan buruk ini justru memperparah keadaan kulit. Kulit akan mudah jerawatan dan juga mudah kusam. Hal ini terjadi karena makeup dan kotoran yang menempel di wajah berubah menjadi kulit mati di permukaan wajah. Kulit akan kehilangan keseimbangan pH dan kemampuan untuk menjaga kesehatannya. So, jangan malas untuk membersihkan wajah sebelum tidur ya. Karena pada saat malam hari atau di waktu tidur, kulit sedang berada di waktu terbaik untuk meregenerasi kulit. Jadi, pastikan untuk membersihkan wajah dengan produk cleanser yang cocok buat kalian. Kesalahan yang ketiga adalah kita tidak terbiasa untuk mencuci muka selepas bangun tidur. Biasanya, selepas kita bangun tidur, kita melakukan aktivitas lain tanpa mencuci muka terlebih dahulu. Hal ini justru akan membuat kulit kita itu menjadi kusam dan juga bermasalah. Taukah kalian, mencuci muka sehabis tidur itu penting banget lho? Meski sepanjang tidur kita tidak kemana-mana, ternyata kotoran dan bakteri itu tetap menumpuk di wajah. Belum lagi sepanjang tidur kulit tidak berhenti memproduksi minyak. Dan jika ini terus dibiarkan, maka akan timbul masalah kulit lainnya. Kesalahan yang keempat adalah kalian lalai untuk mengganti sarung bantal. Nah, hal ini juga selalu diabaikan oleh kita karena apa? Meskipun kita sudah membersihkan wajah itu hampir setiap hari, ternyata sarung bantal juga menyimpan banyak debu dan kotoran. So, buat kalian gantilah sarung bantal kalian itu selama 2 hari sekali agar wajah kalian itu terhindar dari kerutan. Yang kelima adalah seringnya terpapar sinar matahari tanpa pelindung. Hal ini disebabkan karena panasnya sinar matahari itu dapat merusak serat kolagen elastin atau yang dimaksud dengan dermis kulit. Sehingga bisa mengakibatkan kerutan, kusam, pori-pori membesar, dan inilah yang dimasuk dengan penuaan kulit. Hal yang paling parah adalah ketika kulit terasa terbakar akibat suhu panas yang berlebihan. Untuk pengatasinya, kompres wajah dengan es batu yang sudah dipungkus dengan kain bersih. Es batu bisa mengurangi iritasi dan peradangan pada kulit yang terbakar. Selain itu, rasa dinginnya juga bisa mengurangi ruam, kemerahan, dan memberi rasa nyaman pada kulit sehingga mampu meningkatkan sirkulasi darah pada wajah. Nah, agar kulit tetap perjaga, gunakan tabir surya atau sunscreen sebelum beraktivitas keluar rumah. Agar tidak mudah terbakar dan tidak mempercepat timbulnya kerutan. Selain itu, gunakan juga helm dan masker sebagai pelindung wajah ketika bergendara motor. Agar wajah terhindar dari peparan matahari secara langsung. Yang keenam adalah pentingnya penggunaan make up ataupun skincare 3 menit setelah mandi. Hal ini sering kita lupakan, padahal sebenarnya adalah waktu 3 hingga 5 menit setelah mandi adalah waktu terpenting ketika kita mengaplikasikan produk make up ataupun skincare ke dalam kulit kita. Kenapa? Karena pada saat itu kulit kita itu masih dalam keadaan segar dan juga lembab. Sehingga kandungan yang ada di dalam make up ataupun skincare mampu meresap masuk ke dalam kulit sehingga kulit mampu mempertahankan kadar air. Dan yang lebih penting adalah make up kalian itu bisa lebih tahan lama. Yang ketujuh adalah karena terlalu sering mengkonsumsi makanan tidak sehat. Contohnya adalah makanan yang mengandung glikemik tinggi seperti hanya nasi putih, makanan berkadar gula tinggi dan juga junk food. Hal ini memicu peradangan dan juga meningkatkan hormon yang bisa mengaktifkan kelenjar minyak di kulit. Solusinya adalah imbangi pola makan dengan lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayuran yang mengandung banyak vitamin dan juga berfungsi sebagai antioksidan pelindung sel tubuh, serta mineral yang membantu dalam proses pemulihan serta permajaan sel. Dan semua itu bisa memberikan efek kulit sehat dan kenyal. Berikut sayuran kaya nutrisi untuk kesehatan kulit. Tomat, brokoli, wortel, bayam, paprika, asparagus, ubi jalar. Dan berikut jenis buah yang nutrisinya paling tinggi untuk kulit. Jerup, alpukat, kiwi, semangka, dan apel. Yang kedelapan, disebabkan karena kurang tidur. Taukah kalian bahwa kurang tidur itu memberikan efek yang buruk bagi kesehatan kulit? Yaitu bisa meningkatkan hormon kortisol sehingga memicu inflamasi sehingga mengakibatkan kulit itu menjadi kusam dan juga kering. Dan hal yang paling buruk adalah membuat kulit kita itu menjadi keriput dan juga tampak lebih tua. Pada keadaan normal, tubuh akan membentuk kolagen, zat untuk menjaga kesehatan dan permajaan kulit ketika seseorang terdidur. Kolagen akan mencegah tubuh mengalami penuhan di ini dengan cara menghalangi pembentukan kerutan di wajah. Namun, saat waktu tidur terganggu, maka kolagen tidak dapat dibentuk dalam jumlah normal. So, tidur minimal 8 jam per hari untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh dan mencerahkan kulit kalian. Yang kesembilan adalah mengabaikan penggunaan masker. Taukah kalian bahwa manfaat masker ini sangat banyak sekali, yaitu mengencangkan, mencerahkan, dan juga membuat kulit kita itu sehat. Penggunaan masker wajah ini mampu memberikan kesegaran sekaligus melancarkan peredaran darah dan membuka pori-pori. Gunakan masker minimal 1 minggu sekali selama 15 menit untuk hasil maksimal. Yang kesepuluh adalah mengabaikan proses exfoliating. Exfoliating adalah proses untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang masih menempel di wajah. Exfoliating alami bisa dilakukan dengan cara scrubbing menggunakan scrub alami dengan menambahkan bahan bersektur kasar seperti gula dan kopi, kemudian dibuat seperti layaknya masker, dan dibalurkan ke wajah sambil digosok-gosok secara halus kurang lebih 15 menit. Lalu biarkan sebentar sebelum akhirnya dibilas dengan air hangat. Hal ini ternyata mampu mengangkat kulit mati secara alami dan membuat kulit menjadi glowing. Yang kesebelas adalah menyentuh wajah tanpa mencuci tangan sebelumnya. Nah, bagi kalian yang sering colek-colek dan juga menupang dagu, sebaiknya kebiasaan ini harus dihindari karena bisa mengakibatkan meningkatnya kelenjar minyak di kulit. Yang terakhir adalah penggunaan kosmetik yang tidak sesuai dengan jenis kulit. Nah, ini penting buat kalian untuk mengenali kulit kalian itu seperti apa. Jadi kulit itu terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah kulit kering, kulit berminyak, kulit kombinasi, dan juga kulit sensitif. Nah, keempat jenis kulit ini memiliki produk kosmetik yang berbeda-beda. Jadi kalian harus selektif dalam memilih kosmetik, sehingga wajah kalian tidak hancur dan juga kusam. Nah, itu dia guys 12 kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa disadari yang membuat kulit kita itu kusam dan tidak sehat. Terima kasih guys karena sudah menonton video ini dari awal hingga akhir dan semoga saja bermanfaat. Dan silakan kalian share ke teman-teman kalian, sehingga video ini bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi mereka yang memiliki permasalahan kulit yang sama. Nah, bagi kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan tombol loncengnya, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan notifikasi di video aku berikutnya. Jangan lupa tulis komentar di bawah ini, supaya aku nanti bisa membuat video atas rekomendasi kalian. Terima kasih atas semuanya, terima kasih karena sudah menonton, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax